Musik Saya Didik Wasono, selaku pengampu dosen teknik finishing di Politeknik Industri Furnicher dan Pengelolaan Kayu Kendal. Di teknik finishing kami mengajak mahasiswa untuk belajar bersama-sama dan capaian pembelajarannya adalah tujuan utamanya adalah mahasiswa harus kompeten menguasai finishing teknik finishing dengan teknik semprot dan kuas. Sehingga kami memberikan pengajaran bagaimana mahasiswa cepat menguasai teknik kompetensi dengan menggunakan teknik kuas dan teknik semprot. Bahan yang kita gunakan di Politeknik ini adalah kita menggunakan tiga macam jenis yaitu water base, kemudian solvent base, dan oil base. Water base kita mulai dari transparent color, solid color, dan berbagai macam wash atau pakai gliss. Begitu juga untuk solvent base kami memberikan pengajaran dengan menggunakan materi NC, kemudian melamin, dan poliuretan. Sementara di oil base kami gunakan juga karena biar mahasiswa semua tahu bahwa di sewaktu besok mereka di industri furniture, tiga bahan itu pasti digunakan. Tipe-tipe finishing yang kita ajarkan adalah kita dari natural. Natural adalah kayu seolah-olah yang tidak di finishing tapi tetap bisa melindungi dari furniture secara keseluruhan. Kemudian kita juga mengajarkan ke mereka tipe-tipe finishing yang update khususnya di lokal, yang berkembang di dunia interior, di hotel, maupun digunakan di end user yang banyak. Sehingga kami menggunakan beberapa macam jenis kayu, kami dengan menggunakan plywood divinir jati, kemudian kami memakai solid wood jati, kami menggunakan solid wood mindi, kami menggunakan jati belanda juga. Dan tidak lupa kami juga menggunakan beberapa macam kayu yang seratnya bagus. Maksudnya adalah tipe finishing itu bisa diaplikasikan di berbagai macam substrat. Dan juga hasil yang digunakan, hasil yang kita hasilkan adalah seperti ini, dengan salah satu tipe finishing patina. Kayu teroksidasi. Ini sudah banyak digunakan apapun sudah banyak di negara-negara tujuan kita di Eropa Amerika. Ini juga kita ajarkan di Politeknik agar mahasiswa mengetahui update tipe-tipe finishing yang berada di luar. Begitu juga untuk warna-warna, untuk tipe-tipe finishing standar. Standar seperti ini yang banyak digunakan meng-up substrat dengan kayu jati yang sudah bagus, tanpa seolah-olah, tanpa di finishing, masih konsepnya dengan natura, tetapi sudah terlindungi. Begitu juga untuk yang lokal, kami menggunakan sampelnya di jati Belanda, di mana tipe-tipe seperti ini banyak digunakan di hotel, kafe, dan sebagainya. Mengapa ini yang kami ajarkan? Kami mengajak mahasiswa untuk bisa belajar berwira usaha atau berwira swasta dengan menggunakan produk-produk lokal, furniture-for furniture lokal, tapi dengan menggunakan finishing yang update dan kekinian. Ini yang ada di teknik finishing, kemudian kami juga melakukan simulasi untuk uji kompetensi. Simulasi melakukan uji kompetensi dengan standarnya tidak hanya LSP-P1, tapi juga dengan LSP-P3, di mana mereka harus menguasai alat, harus menguasai bahan, mereka harus mengetahui knowledge-nya, knowledge tentang bahan finishing-nya, tentang tempat finishing-nya, kemudian tentang skemanya finish yang termasuk, perhitungan biaya bahan finishing-nya. Kemudian mereka skill, skill dengan menggunakan spray gun, spray di tapung atas dan tapung bawah, kami juga pelajarkan ke mereka, dan mereka menguasai. Di samping itu yang sifatnya brush system, yang sifatnya basic, mereka juga kuasai. Tak lupa kami juga mengajarkan ke mereka soal attitude, bagaimana disiplin mereka. Hampir seolah-olah walaupun kita di workshop politeknik, tapi kita menganggap bahwa ini masuk ke dalam dunia kerja, di lingkungan kerja, sehingga yang namanya disiplin tetap kita utamakan. Skill, knowledge tanpa attitude tak ada gunanya. Sehingga kami mengharapkan mahasiswa lulus dari politeknik itu dia menguasai, knowledge-nya dia bagus, skill-nya sangat dia terampil, berbagai macam teknik finishing dengan menggunakan berbagai macam alat, di samping itu attitude, disiplin diri menjadi kursi sukses kita. Baik, saya Agus Prayata, asisten dosen di politeknik, industri furniture dan pengelolaan kayu kendal. Kami mengampu di teknik finishing ya, di teknik finishing yang meliputi beberapa bagian ya, jadi ada teknik finishing dasar dan sampai teknik finishing semprot ya, itu yang bagian yang paling bagus atau paling baik untuk di segi teknik finishing. di teknik finishing sendiri untuk kompetensi siswa atau mahasiswa di politeknik, industri furniture dan pengelolaan kayu kendal sudah bagus ya, jadi dari penguasaan alat, penguasaan alat, bahan, dan hasil itu sudah maksimal ya. didukung utamanya dari alat-alat yang sudah disediakan di politeknik ya, jadi di politeknik dari kompresor angin itu sudah muni standar ya, jadi yang hanya sudah besar untuk nyepreh atau untuk aplikasi itu sudah bisa menghasilkan hasil yang baik. dari hasil teman-teman mahasiswa ini nanti ke depannya bisa membantu mereka, baik nanti terjun ke dunia industri ataupun nanti bisa wira swasta atau seperti itu, jadi setelahnya teman-teman mau usaha sendiri itu mereka sudah siap. Jadi teman-teman mahasiswa disiapkan untuk itu, disiapkan untuk itu biar nanti ke depannya mereka sudah siap menjalankan proses-proses selanjutnya. Baik nanti setelah ini misalnya nanti teman-teman magang dulu, itu sudah siap di saat magang, terus nanti setelah lulus dia juga sudah siap masuk ke industri, utamanya industri furniture dan pengolahan kayu. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan, terima kasih, semoga nanti dari praktek yang kita lakukan di teknik finishing sudah memenuhi standar dan kriteria kompetensi. Terima kasih.